Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih dari daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Bantul. Saat ini saya bersama rombongan anak-anak SD Negeri 2 Padukan, Kejamatan Kasihan. Untuk jalan-jalan menikmati suasana alam sambil naik kereta milik pabrik Gula Madukismo. Emang Jogja gak ada habisnya soal wisata. Seperti yang saya lakukan saat ini. Tempat wisata yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Bantul. Tapi bagi orang luar Bantul, kereta wisata pabrik Gula Madukismo mungkin bukan hal yang biasa. Ya, kereta wisata pabrik Gula Madukismo kini menjadi salah satu destinasi yang recommended buat sobat kunjungi. Sobat bisa menikmati sensasi naik kereta api yang sebelumnya digunakan untuk operasional pabrik Gula Madukismo. Selama naik kereta api, sobat akan dipandu oleh seorang guide yang akan menjelaskan soal proses pengolahan tebu hingga menjadi gula. Selain penjelasan tentang pembuatan gula, juga akan diberitahu proses pembuatan sepertus dan alkohol. Tapi, untuk bisa naik kereta api wisata ini, sobat harus reservasi terlebih dulu. Sebab, kereta wisata ini tidak melayani pembelian tiket on the spot alias di tempat. Alasannya, karena kereta hanya akan beroperasi apabila ada 40 calon penumpang. Jadi, sobat harus lebih bersabar untuk menunggu. Tarif yang dikenakan untuk setiap penumpang cukup murah. Saat video ini dibuat, setiap orang hanya perlu membayar 7.000 rupiah saja untuk bisa merasakan sensasi kereta wisata pabrik Gula Madukismo. Destinasi wisata ini berada di dalam area PT Madu Baru Pabrik Gula Madukismo. Pabrik Gula Madukismo berada di Jalan Padokan, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik Gula Madukismo Pabrik Gula Madukismo merupakan satu-satunya pabrik gula dan alkohol sepertus di Yogyakarta. Pabrik ini mengembang tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir. Apabila sobat berkunjung ke pabrik gula ini, sobat akan merasakan nuansa era industri dengan adanya pemandangan bangunan besar berusia tua dengan halaman luas. Adanya mesin-mesin guno serta rel-rel kereta yang menjadi jalan kereta pengangkut tebu akan menyapa dan menguatkan kesan seakan-akan sobat sedang berada di masa lalu. Sobat dapat mengikuti perjalanan wisata agro-industri yakni melihat proses dari produksi yang dilakukan oleh pabrik gula ini dengan menaiki gerbong yang ditarik lokomotif dua. Wisata ini biasanya dilaksanakan saat musim giling, yaitu di bulan Mei hingga September. Pabrik Gula Madukismo didirikan pada tahun 1955 pada awalnya bernama pabrik gula padokan. Nah, pada masa penjajahan Belanda, pabrik ini hancur lebur dan selanjutnya dirintis kembali oleh Sri Sultan Hamengkubwono IX dengan nama pabrik gula madukismo. Gagasan pendirian pabrik gula ini bertujuan menolong rakyat karena banyak dari karyawan pabrik yang kehilangan pekerjaan semenjak pabrik tersebut dihancurkan oleh Belanda. Pembangunan kembali pabrik gula madukismo diharapkan dapat menampung lebih banyak lagi orang bekerja dan terlibat dalam usaha pabrik ini. Akan banyak para petani terlibat proses penanaman, pemeliharaan, panen, dan pabrik sendiri akan banyak menyerap tenaga kerja terutama pada saat musim giling. Perjalanan wisata agroindustri adalah melihat proses dari produksi yang dilakukan oleh pabrik gula ini. Wisatawan dapat menaiki gerbong yang ditarik lokomotif dua. Wisata ini biasanya dilaksanakan saat musim giling, yaitu di bulan Mei sampai dengan September. Sobat dapat menyaksikan dari dekat proses produksi gula secara langsung. Proses ini diawali dengan pemerahan nira untuk mendapatkan sari gula, kemudian pemurnian nira dengan cara sulfitasi, penguapan nira, kristalisasi, puteran gula, dan pengemasan gula. Saat musim pengilingan tebu datang pada bulan Mei sampai dengan September, wisatawan dapat melihat ritual cembangan yang dilaksanakan warga sekitar dan karyawan pabrik. Ritual tersebut bertujuan memohon Doarstu agar proses pengilingan berjalan dengan lancar. Selama ritual, wisatawan dapat melihat girab tebu temanten dan berbagai acara kesenian lainnya seperti pasar malam, jatilan, dan wayang kulit semalam suntuk. Selain mencermati proses produksi gula, wisatawan dapat melihat mesin-mesin tua yang menjadi alat produksi pabrik gula madu bismo. Pokoknya Jogja tidak habis soal seni budaya dan itu jadi ciri khasnya. Oke, sampai disini dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!